Halo guys, ketemu lagi di channel Selfie9185. Hari ini, Twin mau ajak kalian jalan-jalan ke Scientia Square Park. Berlokasi di Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tanggerang, Scientia Square Park ini merupakan taman hijau terbuka dengan luas 7.500 meter persegi, lengkap dengan berbagai fasilitas menarik di dalamnya. Ada playground, water park, tipi barn atau mini zoo, dan lain-lain. Seperti apa keseruan Twin di Scientia Square Park? Dan apa saja aktivitas menyenangkan yang bisa kita lakukan di sana? Stay tune ya! Untuk masuk ke area Scientia Square Park, kita akan melewati beberapa tempat makan dan minuman. Jadi kalian jangan khawatir, karena banyak pilihan makanan di sini. Kebetulan Twin datang di jam makan siang. So, kita mau makan siang dulu ya. Harga tiket masuknya 35.000 rupiah per orang untuk weekday dan 70.000 rupiah per orang untuk weekend. Untuk anak-anak dengan tinggi badan di atas 65 cm, harganya sama dengan orang dewasa. Jam operasional Scientia Square Park ini pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam pada saat weekday, dan pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam pada saat weekend. Selain itu, kita bebas keluar masuk area Scientia, dengan catatan gelang tiket yang ada di tangan, jangan sampai hilang atau lepas ya guys. Ini adalah denah dari area-area yang ada di Scientia Square Park. Area pertama yang kita jumpai adalah area wall climbing. Buat kalian yang suka olahraga wall climbing, bisa dicoba untuk bermain di sini. Tapi untuk bermain di sini, wajib memakai alat pelindung diri yang lengkap ya guys. Berikutnya area graffiti zone, yang biasa digunakan untuk bermain skuter, sepatu roda, atau sepeda mini untuk anak-anak. Oh iya, untuk skuter dan sepatu roda, kita bisa bawa sendiri, ataupun kalau tidak bawa, bisa juga sewa di sini, dengan biaya Rp20.000 sampai Rp25.000 per jam. Kemudian di sisi kanan, area yang banyak pohon ada jogging track, buat kalian yang suka lari pagi ataupun lari sore. Kemudian yang ada tiang-tiang besi ini, namanya street workout area, yaitu disediakan buat kalian yang mau olahraga. Selanjutnya, maju sedikit dari street workout area, di sisi kiri ada All Splash Mini Water Park. Namun, karena masih di masa new normal, water park ini ditutup sementara. Wah, pasti seru banget ya, kalau sudah buka nanti, kita bisa main air di sini. Kemudian ada skate park area. Buat kamu-kamu yang suka bermain skateboard, ataupun sepatu roda, bisa puas-puasin main di sini. Oh iya, untuk skateboardnya bisa bawa sendiri, bisa juga sewa di sini ya. Berikutnya salah satu spot foto yang cukup terkenal di Scientia Square Park, yaitu By the Paddy Area, yakni area persawahan lengkap dengan tanaman padi di tengahnya. Dan yang lebih keren lagi, ada kerbaunya juga lho. Biasanya dikeluarkan pada saat sore hari, jadi kita bisa memegang dan berfoto bersama kerbau. Jalan lagi sedikit, kita akan menjumpai Amphitheater Area. Di sini kita bisa duduk-duduk santai dengan view lapangan hijau yang luas. Buat kalian yang mau membeli makanan ringan dan minuman, di sini juga ada tempat yang menjual makanan dan minuman ya. Tidak jauh dari Amphitheater, ada Swing Regal Area. Ini juga salah satu area favorit di sini. Dan favorit twin adalah Giant Swing. Wah, mereka gak mau berhenti lho main ini. Well, sekarang kita mau menuju ke salah satu area yang baru di Scientia Square Park. Namanya Tipee Barn. Ini adalah area terfavorit di sini. Jadi pastikan kalian mengunjungi Tipee Barn ya saat berada di Scientia. Sebelum tiba di Tipee Barn, kita akan melewati Butterfly Farm. Dimana di dalamnya terdapat Lovebird. dan juga ke Pompong dan Kupu-Kupu. Serta jenis ayam Polish Chicken dan Cochin Chicken. Selain Amphitheater Area, di sisi belakang juga ada lapangan hijau bernama The Farm Area. Di sini kita bisa duduk-duduk santai di tengah rumputan yang luas. Wah, twin puas banget lari-lari di sini. Tidak jauh dari lapangan The Farm tadi terdapat Rabbit Farm di mana anak-anak bisa membeli wortel dan memberi makan kelinci. Selain itu juga terdapat kolam ikan koi. Dan biasa orang foto-foto cantik di sini. Contohnya seperti ini nih. Perhentian terakhir sebelum masuk ke area Tipee Barn, kita beli es krim dulu ya. Es krimnya unik banget karena bentuknya mirip dengan hewan alpaka yang ada di Tipee Barn. Biasa sih orang beli es krim ini, lalu foto selfie sama es krimnya. Akhirnya kita masuk ke Tipee Barn Area. Biasanya orang berfoto dulu di depan yang ada tulisan Tipee Barn. Tempatnya tidak terlalu besar dan beralaskan pasir. Untuk berfoto bersama hewan-hewan di sini gratis. Tapi kalau kita mau memberi makan, kita bisa membeli wortel dengan harga Rp 10.000 per cup. Lepian, guys. Hewan-hewan di Tipee Barn ini ada Scotty's Calf, Mini Donkey, Mini Horse, dan juga yang paling favorit, alpaka. Biasanya di jam-jam tertentu, Mini Horse dan alpaka akan dikeluarkan dari kandang, dan kita bisa berfoto langsung. Saat itu, jam foto bersama alpaka yang berwarna hitam alias eboni pukul 4 sore. Dan pukul 5 sore, kita bisa berfoto bersama kedua alpaka, yakni eboni dan siwi, alpaka yang berwarna putih. Sementara eboni dan siwi sedang siap-siap untuk dikeluarkan, kita memberi makan tare, alpaka jantan yang berwarna hitam. Saat ini sudah pukul 4 sore, jadi kita bisa berfoto bersama eboni. Pada saat sesi foto, terkadang eboni guling-guling di pasir. Dan lucunya, saat satu alpaka berguling, alpaka lainnya ikutan juga lho. Untuk siwi dan eboni sangat ramah, namun menurut petugasnya, mereka tidak suka dipegang kepalanya. Jadi sebaiknya, kita memegang leher dan badannya pada saat membelai. Pada pukul 6 sore, di amphitheater area, ada aktivitas fun with owl, di mana kita bisa melihat burung hantu, alias owl dari dekat. Beberapa owl juga boleh dipegang. Dan favorit twin adalah owl yang paling kecil. Mereka sebutnya baby owl. Well, menurut saya, Scientia Square Park adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga, anak-anak, ataupun teman-teman. Karena ada banyak hal dan aktivitas yang bisa kita lakukan di sini. Selain itu, tempat ini juga cocok, terutama buat kita yang tinggal di kota besar, karena jarang sekali kita bisa menemukan suasana hijau di tengah kota. Dan Scientia Square Park berusaha menjawab kebutuhan itu. Ditambah lagi, biaya masuknya cukup ekonomis untuk semua fasilitas yang didapat. Sekian review dari saya tentang Scientia Square Park. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komen ya. Bye-bye! Bye-bye!